Halo balik lagi dengan Rizky jadi pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat mesin EDC atau terminal EDC pada Bicot 3.0 ya hal yang pertama dilakukan ketahuilah apa itu DC jadi tampilannya EDC seperti ini ya ini bisa debit card kredit card kadangkala ada EDC yang yang terbaru itu kita ngeluarin kayak kode barcode bisa di scan QRS itu juga bisa Oke jadi itu harus dicatat di Bicot pencatatnya bagaimana sebelumnya kita akan cek dulu dimana sih implementasinya kita klik jual di atas ini ya kita klik jual lalu ini ada implementasi kita masuk ke transfer ya ini ini nanti ada BCA EDC nanti kita tambahin dibawahnya yaitu BRI EDC ya kita akan menambahkan di sini step yang pertama kita harus membuat akun ya master akun ya untuk jelasnya bagaimana proses membuat akun kita ada video di bawah ini ya atau bisa cek link di deskripsi Oke ini kita sudah membuat akun ya BRI kemudian yang kedua kita harus membuat cash bank ya ke master cash bank untuk cash bank ini kita juga sudah siapkan videonya di link di bawah Oke kita juga sudah membuat cash bank ya seperti ini lalu step step yang ketiga kita harus membuat cara pembayaran kita bisa masuk ke pengaturan cara pembayaran nah disini nanti kita membuat EDC mengkonekkan dengan bank dan nama pembayarannya kita coba tambah baru kita pilih EDC namanya ya BRI biaya MDR misalkan 1,5% biaya short change 1,8% kita klik simpan Oke cara pembayaran berhasil ditambah alhasil kita implementasinya disini ya diklik jual Oke jadi disini kita pilih cash transfer ada bank BRI ya kemudian tinggal kita transaksikan menggunakan mesin EDC itu cara pembayaran menggunakan mesin EDC Oke mungkin sekian dan untuk apabila ingin ditanyakan silahkan live chat di pojok kanan bawah ya disini atau bisa drop di kolom komentar nanti kita akan bantu Oke saya Rizky untuk diri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati